Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Arief Erha dalam segmen Gaming and Anime Wisdom, sebuah segmen baru di channel Youtube Arief Erha Vibrasi yang mengambil inspirasi dari game dan anime untuk kita ambil wisdomnya, untuk kita ambil ilmu hidupnya, untuk kita ambil inti sari kebijaksanaannya sehingga kita bisa gunakan untuk memperbaiki dan memberdayakan hidup kita. Ini sudah episode ketiga kalau nggak salah dan buat Anda yang bukan penikmat anime, bukan pecinta game, tidak usah khawatir karena game dan anime hanya sebagai prologue. Tetapi inti dari yang kita bahas itu relevan untuk siapapun, bahkan orang yang tidak menyukai game dan anime. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengakses mode Kyuubi Naruto jurus berdamai dengan diri sendiri. Jadi teman-teman kalau di dalam anime Naruto, itu kan ada beberapa monster dan monster ini ada yang namanya Jinchuriki. Jinchuriki adalah manusia yang menjadi wadah dari monster itu. Total keseluruhan ada 10 monster ya, saya nggak hafal, yang saya ingat itu pokoknya yang ke-8, yang ekornya 8. Jadi monster ini kekuatannya berdasarkan ekornya. Jadi semakin ekornya banyak, semakin dia kekuatannya sangat hebat. Nah yang saya ingat, pokoknya yang ekornya 8 itu adalah Hachibi, ekornya 9 itu adalah Kyuubi, dan yang ekornya 10 adalah Jubi. Nah nanti kalau yang Jubi ini adalah sudah masuk ke saga terakhir ya, yang sudah hampir Naruto itu tamat. Nah di dalam cerita anime Naruto, Naruto adalah Jinchuriki wadah dari monster rubah berekor 9 yang bernama Kyuubi. Yang nanti ketika mereka sudah bersatu, nama asli dari Kyuubi adalah Kurama. Jadi si Naruto ini sejak bayi sudah dimasukin itu monster karena ya story-nya panjang, intinya bapak ibunya sampai wafat karena bertarung dengan rubah berekor 9 itu. Lalu demi untuk menyelamatkan situasinya, akhirnya si rubah berekor 9 itu disegel di perutnya Naruto. Disegel dengan segel khusus oleh ayahnya Naruto yang rambutnya kuning ya. Ayahnya Naruto adalah Hokage keempat ya, Yondaime. Ya kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Karena tadi tidak baca skrip dulu dan saya buat video ini dadakan gitu. Nah, dalam perjalanannya sebetulnya apabila seseorang sudah bisa mengendalikan monster di dalam dirinya itu, itu sebenarnya kekuatannya luar biasa. Dan nggak sembarangan orang bisa dititipi monster itu, jadi wadah itu nggak sembarangan. Kenapa Naruto sanggup? Karena Naruto itu ibunya adalah klan Uzumaki, di mana itu memiliki cakra yang sangat besar. Jadi kalau tidak punya cakra yang kuat, ya akan kolaps ya, akan mudah untuk dikuasai dan sering kehabisan tenaga. Nah, dalam perjalanannya cerita Naruto itu sampai kepada perang ninja dan sebagainya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di situ situasinya Naruto dituntut situasi untuk bisa menguasai monster di dalam dirinya itu, si rubah berekor 9. Yang selama ini seringkali rubah berekor 9 itulah yang menguasai Naruto. Dia kuat, tapi tidak terkendali. Jadi ketika Naruto itu sedang marah, sedang dalam keadaan berbahaya, terdesak, itu kekuatan dari rubah berekor 9 itu keluar, si Kyuubi itu keluar. Tapi Naruto jadi gelap mata, jadi bahkan dia tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Jadi ketika dia sudah bisa mengalahkan lawannya, siapapun yang ada di situ, padahal temannya juga diserang. Makanya untuk menaklukkan ini dibutuhkan guru, salah satunya adalah Yamato. Jadi Yamato itu temannya dari Kakashi. Disimak dulu aja ceritanya ya, untuk anda yang tidak mengerti ceritanya. Yang penting anda paham dulu. Nah, balik lagi tadi, jadi si Naruto ini dituntut situasi untuk bisa mengendalikan itu. Dan dia butuh guru, bagaimana caranya mengendalikan si monster di dalam diri itu. Dan salah satu dari sembilan monster yang ada itu, Jinchuriki-nya atau wadahnya itu yang sudah bisa menguasai adalah Killer Bee. Kalau tidak salah, yaitu yang menjadi Jinchuriki dari monster Brekor 8. Nah, si Hachibi ini mengajari Naruto bagaimana caranya. Dan singkat cerita, dia dibawa ke suatu tempat yang bernama Air Terjun Kebenaran. Nah, Air Terjun Kebenaran ini menarik. Jadi si Naruto itu disuruh melihat Air Terjun di mana saking jernihnya itu air. Si Naruto itu bisa melihat bayangan dirinya di dalam air itu. Nah, tapi terjadi satu hal yang menarik di situ. Tidak lama kemudian, dari Air Terjun di mana dia bisa melihat bayangan dirinya, muncullah sosok Naruto lagi. Dan sosok Naruto ini mengajak berkelahi. Mengajak untuk bertarung. Jadi, kalau Naruto asli ya Naruto, dan sosok yang keluar dari Air Terjun itu adalah Dark Naruto. Jadi, sifat jahat dari Naruto. Sifat yang sebaliknya dari Naruto, kayak gitu. Dan yang menarik itu, Dark Naruto itu sama-sama kuatnya dengan Naruto. Jadi, Naruto sudah mengeluarkan segala jurus, segala keahlian ya. Segala ninjutsu, atau apapun lah yang dia sudah pahami, yang dia sudah kuasai. Dan tidak mampu untuk mengalahkan Dark Naruto itu. Nah, disitulah akhirnya muncul kebijaksanaan pada diri Naruto. Dia sadar bahwa ternyata yang dia lawan itu adalah dirinya sendiri. Jadi, kalau dia melawan dirinya sendiri, sampai kapanpun tidak akan bisa. Karena diri sendirilah yang tahu kelemahan kita kan. Jadi, ya kita tahu kelemahan dia, dia tahu kelemahan kita. Akhirnya akan jadi pertempuran yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Disitulah akhirnya Naruto sadar bahwa untuk menghadapi Dark Naruto itu bukan begini caranya. Lalu, ketika Dark Naruto nyerang, Naruto sedikit menghindar, lalu dia memeluk Dark Naruto. Dipeluk dengan penuh cinta kasih dan dengan kesadaran bahwa kamu sebenarnya bagian dari aku. Aku tidak memusuhi dirimu. Nah, disitulah terjadi satu proses penyatuan, di mana akhirnya Naruto bisa menerima keutuhan dirinya, berdamai dengan semua masa lalunya, di mana dia itu mengalami penderitaan yang luar biasa, yang mengkristal menjadi Dark Naruto tadi, karena waktu kecilnya dia dijauhi. Karena waktu kecil itu kan Naruto dikenal sebagai wadah dari Kyuubi, yang sempat mengamuk, menghancurkan desa, sehingga Naruto itu dijauhi oleh teman-teman. Jadi Naruto kesepian, dibully, dan seterusnya, yang menimbulkan rasa benci dan amarah kayak gitu. Di mana itu pun kekuatan sebetulnya. Nah, setelah Naruto sudah bisa berdamai dengan Dark Naruto itu, lalu proses selanjutnya akhirnya, singkat cerita, Naruto mampu menguasai monster di dalam dirinya, dan akhirnya dia bisa mengaktifasi mode Kyuubi. Salah satu mode di mana Naruto itu akhirnya badannya muncul aura chakra berwarna kuning, dan itu dia bisa meng-custom itu nanti akan bisa jadi apa saja. Artinya, itu chakra itu bisa dibagikan, bisa muncul ekor, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, Naruto sudah beda sekali ya, sudah kuat sekali ketika dalam mode itu. Nah, teman-teman semua, mungkin di antara kita itu merasa bahwa kita itu tidak sakti, tidak punya kekuatan, dan sebagainya. Tetapi saya yakin setiap dari kita itu punya penderitaan. Kita punya masa lalu yang mungkin menyakitkan, atau bukan masa lalu yang terlalu jauh, kita punya pengalaman beberapa waktu yang lalu Anda mengalami sebuah kegagalan yang mungkin boleh jadi sampai hari ini tidak Anda lupakan. Dan sebetulnya semua penderitaan itu mengkristal menjadi sebuah energi gelap, yang kalau bisa dimanifestasikan itu ya menjadi sisi gelap diri Anda. Kalau Naruto ya dark Naruto. Kalau Arief Erha ya dark Arief Erha. Nah, selama ini kita itu, menganggap itu sebagai musuh. Kita menganggap bahwa itu harus dibuang. Kita menganggap itu satu sampah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita itu tidak menerima keutuhan diri kita. Kita itu akhirnya melawan diri kita sendiri. Kita melawan memori kita sendiri. Akhirnya, segala pengalaman itu tidak memberikan membelajaran, tidak memberikan hikmah, sehingga tidak memberikan ilmu kepada kita. Karena kita memusuhi itu semua. Satu-satunya cara supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari energi gelap di dalam diri kita itu, dari dark side-nya kita, adalah dengan kita memeluknya. Dengan cinta kasih. Oh, ya, ya, aku tuh dulu mengalami ini-ini, sebenarnya hikmahnya ini. Oh, aku tuh dulu dibully tuh ternyata sisi yang aku dapatkan tuh ini. Jadi, apapun yang terjadi di masa lalu pahit, itu sebetulnya, kalau kita sudah bisa lihat hikmahnya, maka kita akan mengalami penyatuan dengan peristiwa-peristiwa itu, sehingga kita tidak menolak itu. Kan lucu, pengalaman itu sudah menjadi ingatan di dalam diri kita, tapi kita seolah tidak mengakui keberadaannya. Dan sementara dari sisi memori atau penderitaan itu, ingin diakui, aku adalah bagian dari dirimu. Nah, ketika seseorang sudah bisa berdamai dengan keutuhan dirinya, dengan pengalamannya, dengan masa lalunya, maka sisi gelap akan bersatu dengan dirinya sehingga menciptakan keseimbangan yin-yang. Ada gelap, ada terang. Dalam terang ada gelap. Dalam gelap ada terang. Dan kalau orang sudah sampai mengakses keseimbangan seperti itu, ya energinya luar biasa, dan Anda bisa mengaktifasi mode QB di dalam diri Anda. Pak, tapi saya nggak ada monster dengan kekuatan seperti itu. Sebetulnya, faktualnya, kita tuh punya. Selemah-lemahnya Anda, bisa jadi ada satu momentum, Anda menjadi sangat kuat. Misalnya, cerita-cerita di mana Anda ada orang yang tidak sanggup berlari cepat, tapi ketika dihadapkan situasi, misalkan dia dikejar anjing galak, tiba-tiba dia bisa lari sangat cepat, sangat kencang, dan bisa melompati pagar yang tinggi. Itu kan sebenarnya adalah monster di dalam diri yang kalau bisa diakses secara sadar. Itu kan sangat memberdayakan kita. Sayangnya, untuk bisa mengakses itu, kita harus dimulai dari berdamai dengan diri sendiri. Saya awali informasi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin ada pada benak Anda. Kalau dalam diri Anda masih ada pikiran negatif, bahkan banyak sekali pikiran negatif, dan Anda kesulitan untuk berpikir positif, padahal sudah ikut banyak training, sudah banyak baca buku, sudah banyak cara yang Anda lakukan, dan masih ada banyak negatif dalam diri Anda. Mungkinkah Anda tetap bisa menghadirkan keajaiban dalam hidup Anda? Tetap bisa menghadirkan hal positif? Mungkin bisa? Jawabannya bisa dan mungkin. Jika Anda tidak percaya, atau Anda ingin tahu caranya, silakan hadir dalam kelas online. Saya ulangi, kelas online, sebuah kelas yang bisa Anda ikuti dari handphone Anda, dari laptop Anda, kelas online ini akan membahas tentang bagaimana mengelola vibrasi dengan kekuatan berpikir negatif. The hidden power of negative thinking. Mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi dari berpikir negatif. Apa saja yang akan Anda pelajari? Banyak. Salah satunya, atau beberapa di antaranya, berpikir negatif untuk memicu hal yang positif. Gimana caranya? Bagaimana dengan berpikir negatif? Kita memicu kepekaan intuisi. Bagaimana caranya kita mengakses titik nol kesadaran dengan berpikir negatif? Dan bagaimana caranya kita mengurangi potensi terjadinya kesialan dengan berpikir negatif? Kelas online ini mungkin membahas hal yang tidak lumrah, tidak biasa. Karena kebanyakan orang membahas tentang kekuatan berpikir positif. Kelas ini justru, bagaimana caranya kita untuk mengelola dan memanfaatkan berpikir negatif. Karena faktualnya, pasti banyak orang kesulitan untuk berpikir positif. Bagaimana caranya untuk bergabung di kelas online ini? Anda silakan hubungi di nomor WhatsApp 0821-3699-7197. Saya ulangi, 0821-3699-7197. Ada pemaparan materi dan ada sesi tanya-jawab yang rangkaiannya bisa Anda ikuti pada tanggal 13-14 Juli 2024. Jangan menunda-nunda karena semakin menunda-nunda biaya untuk mengikuti kelas ini akan semakin mahal. Semakin cepat Anda mendaftar biayanya semakin murah. Sampai ketemu di kelas bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan pikiran negatif untuk menghadirkan keberuntungan. Saya Arief Erha See you. Saya agak belok sedikit karena ini masih relevan. Di dalam anime yang lain, di anime Bleach contohnya, itu juga sama. Di mana di si si tokoh utamanya yaitu siapa tuh tokoh utamanya kok aku lupa. Ichigo, Kurosaki Ichigo. Di mana dia harus menghadapi musuhnya Aizen ya. Dan saya saat itu Aizen sudah kuat banget ya. Maka si Kurosaki Ichigo ini kan kudu belajar jurus yang lebih advance. Dan di situ dia belajar yang namanya The Final Getsuka Tensho. Dan di situ ketika dia masuk ke alam lain, dia melakukan hal yang sama. Yaitu dia menyatu dengan pedangnya. Di mana pedangnya itu adalah bagian dari dirinya. Di awal dia berusaha untuk melawan perwujudan dari pedangnya itu. Yang akibatnya pertempurannya tiada henti. Dan akhirnya dia sadar. Ngapain aku melawan diri sendiri? Akhirnya dia mengizinkan dirinya ditusuk oleh pedang itu dan ternyata tidak ada rasa sakit sama sekali. Dan disitulah terjadi penyatuan. Jadi kita bisa lihat bahwa beberapa anime ini mengajarkan hal yang sama bahwa kuncinya kita untuk mengakses kekuatan terbesar adalah berdamai dengan diri sendiri. Emang kita berkonflik dengan diri sendiri? Itu dia. Ketika ada hal-hal yang mungkin Anda bersikeras ingin lupakan. ketika ada hal-hal yang Anda ingat itu begitu menyakitkan. Masih begitu menggores Anda. Itu tanda sebetulnya area itu masih Anda tolak. Apa yang menimbulkan rasa sakit itu sebetulnya adalah penolakan. Nah, tentunya tidak mudah untuk melakukan ini tetapi mudah-mudahan dengan inspirasi dari anime Naruto kali ini Anda dapat satu sisi pencerahan berarti tugas saya sekarang sebetulnya adalah saya harus berusaha mengupayakan untuk bisa berdamai dengan apapun yang terjadi di masa lalu saya. Dan dimulai dari situlah nanti Anda akan merasakan satu kebangkitan di dalam diri Anda. Anda akan mengakses satu mode kekuatan yang jauh lebih berbeda dari saat Anda sekarang ini. Itu yang saya sebut sebagai berdaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam segmen gaming and anime wisdom yang selanjutnya. Saya Arie Perha. See you. Terima kasih telah menonton!